Di bawah binaan dispora Kota Jambi, pasukan pengibar bendera pusaka Kota Jambi sukses mengibarkan bendera merah putih tanpa kendala. Kesuksesan ini juga turut diapresiasi oleh wali Kota Jambi dan rasa haru para orang tua. Jari payah dan keringat anggota paski beraka Kota Jambi selama latihan terbayar lunas, dengan berkibarnya sangsaka merah putih di lapangan balai Kota Jambi. Di bawah binaan dinas pemuda dan olahraga Kota Jambi, 25 petugas pengibar bendera sukses melakukan tugasnya dengan hasil yang sempurna. Fedora Annabella, seorang siswi asal SMA Bina Kasih, dipercaya sebagai pembawa bagi. Kepada Jek TV, Fedora mengaku sempat mengalami kecemasan sebelum menjalankan tugas. Tetapi berkat dukungan dan juga doa dari teman-temannya, dirinya dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Rasa haru dan syukur juga diungkapkan para anggota paski beraka lainnya. Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata tadi sebelum mengibar rasanya benar-benar takut, cemas, kayak sudah panik duluan, tapi sudah ditenangin sama teman-teman semua, minta kekuatan dari sendion, minta dok arus itu dari teman-teman yang mengibar di sore. Terus akhirnya mainnya lepas dan puji Tuhan bagus jadinya. Kepala Dispora Kota Jambi, Moncar merasa puas dengan hasil yang diberikan para anggota paski beraka yang telah melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin. Moncar berharap kesuksesan tim Satria dalam pengibaran bendera juga diikuti dengan kesuksesan tim Garuda dalam penurunan bendera nantinya. Pada pagi hari ini, pasukan pusat bendera pusaka paski beraka Kota Jambi telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk kompo Satria, mereka telah melaksanakan tugas dengan baik. Lantai! Sesuai diri. Lantai! Lantai! Dan nanti insya Allah waktu Garuda yang menurunkan bendera merah putih.